Intro Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertemuan kedua Tim Nas Indonesia melawan Kurasau Intro Sebelum masuk ke grafis taktikal, ini merupakan data XG dari kedua tim Indonesia memperoleh angka 1.85 Sedangkan Kurasau hanya 0.77 Kalau kita bandingkan dengan pertemuan pertama dari data XG, Kurasau mengalami penurunan Sedangkan Indonesia bisa dikatakan bermain konsisten dari pertemuan pertama dan kedua berdasarkan data expected goal Di match ini, STY bersama Indonesia mengubah formasi yang biasanya 3 back menjadi 4 back Yaitu dengan pola 4-4-2 di atas kertas Sedangkan Kurasau gunakan pola 4-3-3 di atas kertas Dari grafis ini terlihat jelas shape formasi yang digunakan oleh Sintayong bersama tim Nas Indonesia Yaitu 4-4-2 Hal ini mempertegas apa yang disampaikan Sintayong sebelum match kedua bergulir bahwa ia akan merubah taktik tim Nas Indonesia dan terbukti Pemain Kurasau coba membangun serangan Tim Nas Indonesia tidak terlalu agresif untuk lakukan pressing seperti match pertama Dengan sistem 4-4-2, pemain nomor 6 Kurasau yaitu Leandro Coba selalu bergantian diganggu oleh dua striker tim Nas Indonesia di depan Witan atau Dimas Derajat Dengan maksud untuk eliminasi permainan bola pendek dari tim Nas Kurasau Dan cepat untuk melakukan long pass atau memberikan bola ke sektor sayap Sebab pemain nomor 6 Kurasau merupakan sosok yang menjembatani dari lini bawah, tengah, dan ke depan Di momen ini long pass dilakukan Kurasau Perhatikan Leandro pemain nomor 6 Kurasau ditutup jalur passingnya oleh dua striker tim Nas Indonesia di depan Pun Juninho dan Roli yang coba support Leandro jaraknya begitu jauh Dan sudah disoler oleh double pivot Indonesia yang diperankan oleh Irianto dan Kambuaya Long pass akhirnya dilakukan Kurasau lagi Ini momen Indonesia terlambat untuk mengganggu pemain nomor 6 Kurasau Sehingga ia dapat ruang untuk terima bola dari center back Kurasau Dan selanjutnya pemain nomor 6 Kurasau, Leandro, coba progresikan bola ke depan Namun akurasi dari Leandro tidak begitu optimal Ketika long pass gagal dan posisi Leandro ditutup ruangnya oleh dua striker tim Nas Indonesia di depan Center back Kurasau arahkan bola ke fullback sayap untuk alirkan bola ke depan Dengan pola 4-4-2 compact rapat padu padat ini Pemain Indonesia akan bertemu dengan setiap pemain Kurasau Efeknya sadil langsung berhasil tutup fullback kanan Kurasau yang coba lakukan akselerasi Dari sisi high pressing jelas Indonesia mengalami penurunan dari sisi intensitas high pressing Dengan hanya 6 kali melakukan percobaan 3 kali berhasil dengan tingkat keberhasilan 50% Sedangkan Kurasau coba tetap melakukan high pressing saat tim Nas Indonesia melakukan build up serangan Ini data high pressing pertemuan pertama Artinya dengan pola 4-4-2 ini STY coba berupaya lebih menjaga kerapatan pertahanan Dan memanfaatkan transisi serta kesalahan pemain lawan saat menguasai bola Dari Kambuaya coba Indonesia membangun serangan Kambuaya langsung beri bola jauh ke depan Fullback kiri Kurasau Ogen tidak sempurna untuk membuang bola Dan bola tersebut jatuh ke Witan Sulaiman pemain Indonesia Dengan kemampuan menahan bola Witan lepaskan diri dari dua gelandang Kurasau Witan berhasil lepaskan diri Dan mendapatkan sudut untuk melakukan tendangan Tanpa ada blocking dari pemain Kurasau Di sisi lain Dimas Derajat juga Dari sisi penempatan posisi berhasil meninggalkan satu center back Kurasau Efraim yang menjaga Dimas Derajat Dan tendangan Witan tidak sempurna di tepi skipper Jatuh ke posisi Dimas Derajat Gol tercipta Ini merupakan zona tendangan pemain Indonesia Kalau kita lihat dari zona tendangan ini Indonesia bermain efektif dalam memanfaatkan setiap peluang Ketika bola tersebut berada di area kotak penalti Di sisi itu Indonesia pun sebenarnya tidak begitu baik Dari sesi build up dari bawah Lewat Rizky Rido yang kuasai bola Tim Nas Kurasau langsung lakukan pressing secara unit Efeknya Rizky Rido akhirnya lakukan direct ke depan Dan hilang bola Gagal dari Rizky Rido Aliran bola coba Dimulai dari Elkan Bagot Elkan Bagot dalam keadaan ditekan jangah Coba beri bola ke Sadil Ramdhani Namun akurasi passing dari lini belakang Tim Nas Indonesia kurang optimal Dan Kambuaya coba turun jemput bola Bantu dua center back Indonesia untuk progresikan bola ke depan Di momen ini timbul situasi unggul jumlah di sektor pullback kiri Kurasau Pemain Indonesia Hal ini terjadi akibat Witan turun dan Egi berada di koridor hope space Menarik perhatian back Kurasau Ketika unggul jumlah permainan 1-2 sentuhan akan lebih mudah dilakukan Kembali tekanan dilakukan oleh pemain Kurasau Arahan kuasai bola Akhirnya langsung melakukan long pass Tujuan pressing tentunya ada tiga Rebut bola Ganggu lawan Dan buat lawan untuk melakukan long pass Karena situasinya 50-50 Masih pressing secara unit dilakukan Kurasau Lewat Jakob yang coba bawa bola Namun bola yang dikuasai Jakob Berhasil diganggu Dan akhirnya direbut oleh pemain Kurasau Dan tentunya ketika kita bicara progresi bola Atau ingin bermain bola dari bawah Back harus memiliki akurasi passing yang baik Namun dari 4 pemain belakang Tim Nas Indonesia Dari sisi passing akurasi Ini hal yang perlu menjadi titik perhatian Di match-match selanjutnya Jika Tim Nas Indonesia lebih ingin Dengan rapi bermain dari kaki ke kaki Mulai dari penjaga gawang Back Tengah Hingga pemain depan Di awal tadi kita sudah membahas pentingnya Pemain nomor 6 Kurasau Untuk alirkan bola ke depan bagi Kurasau Di momen ini Pemain nomor 6 Kurasau Di babak 2 Diperankan oleh Kevin Akibat Juninho Tarik posisi Dimas Derajat Membuat pemain nomor 6 Kurasau Kevin tanpa ada kawalan Ketika Kevin tanpa ada kawalan Dimas coba balik Ganggu Kevin dengan lakukan tekanan Efeknya Juninho lepas tanpa ada gangguan Setelah ditinggalkan Dimas Derajat Triangle pass dilakukan Tim Nas Kurasau Kevin ke Leandro Yang posisinya lebih maju di babak kedua Memberikan bola ke Juninho Bakuna Serangan dilakukan Kurasau Coba diantisipasi oleh Irianto Namun clearance yang dilakukan tidak begitu sempurna Bola buangan Irianto jatuh kembali ke Juninho Antoni Pemain Kurasau yang lakukan solaran dari kiri tadi Lepas dari penjagaan pemain Indonesia Dan goal tercipta bagi Kurasau Kurasau pun dari data tendangan keseluruhan Tidak begitu banyak menghasilkan peluang Yang berbahaya dari data zona tendangan ini Selaras dengan data expected goal Di awal yang kita bahas tadi Saat serangan pemain Kurasau gagal Pemain Indonesia lewat pemain yang baru dimasukkan Lakukan transisi cepat Di momen ini timbul situasi unggul jumlah pemain Indonesia 2 vs 1 Pul bag kanan Kurasau tertarik kesadil Sehingga ada ruang bagi arahan di sektor kiri Di lini depan Indonesia Situasi imbang jumlah 3 vs 3 Permainan superioritas lebih ditonjolkan Sintayong di babak kedua Arahan beri bola ke Dimas Derajat Witan ikat 2 center back Kurasau Sehingga Dimas coba expose ruang yang ditinggalkan Oleh salah satu center back Kurasau Yaitu Efraim Dari sisi counter attack di match ini Indonesia pun tidak begitu istimewa Dari 10 kali percobaan counter 0 percobaan berujung shooting atau tendangan Dengan tingkat keberhasilan shooting Ya otomatis 0 persen Jika ingin bermain dengan sistem 4-4-2 Menjaga kekompekan rapat padu padat pertahanan Tentunya permainan transisi harus diperbaiki kembali Dari sesi throw in bola diberi ke Irianto Elkan Bagot drive bola ke depan Tanpa ada gangguan Sebab Kurasau fokus ke defense Karena sudah kalah jumlah pemain Kurasau Akibat kartu merah Juninho Di momen ini situasi 3 vs 2 Bagot yang kuasai bola Buat center back Kurasau keluar dari posisinya Untuk menekan Elkan Bagot Dan efeknya ruang bagi Witan tercipta Witan 1 vs 1 melawan center back Kurasau Dari sisi jauh Dendi Sulistiawan yang datang dari luar ke dalam Lepas dari penjagaan pemain Kurasau Dan ya Goal tercipta bagi tim Nas Indonesia Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!